Intro Hadirin yang kami hormati Selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung Pada hari ini, Rabu 11 April 2018 Kita akan bersama-sama mengikuti kuliah umum Bersama Dr. Yogi Wibisonoburi STMT, Kepala UPT Keamanan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan ITB Beserta Dr. Nuraini Rahma Hanifa Dari Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB Dengan topik Mitigasi Bencana Acara ini merupakan bagian dari kuliah KU4078 Studium Gemirale Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Indonesia Raya Indonesia tanah airku Panak lupa daraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah diriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia ya Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya Hari ini saya kembali Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang sekaligus membuka acara pada hari ini Kepada Dr. Ainsandro Mihradi, kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati, para pembicara dalam kesempatan Studium General Pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rahma, Nurani Rahma, dan juga Pak Dr. Yogi Wibisono Ibu Rahma berasal dari PP Mitigasi Bencana Dan kemudian Pak Yogi Wibisono, selaku Ketua UPT K3L Para dosen pengampu mata kuliah ini Para mahasiswa pengambil mata kuliah ini Dan juga tentunya para hadirin, yang hadir Alhamdulillah, harbiolalamin, kita panjatkan Puji syukur karyat Allah SWT Pagi ini kita bisa hadir di sini Untuk kembali mengikuti rangkaian Studium General ITB untuk semester genap 2017-2018 Setelah terakhir, sekitar 2 atau 3 pekan lalu Kita dengarkan Studium General dari Bapak Tauhid Dr. Tauhid terkait dengan masalah manajemen stres Saat ini, hari ini, tema yang akan dibawakan Itu terkait dengan mitigasi bencana Dan bagaimana persiapan kita Apabila kita menghadapi kondisi-kondisi Seperti demikian Para hadirin yang akan perhormati Adik-adik semua Indonesia sebenarnya termasuk Daerah yang rawan dengan bencana Khususnya bencana alam Karena itu sebenarnya Sudah menjadi satu Tuntutan bagi kita Untuk aware Aware dan supaya apa? Supaya kita siap Apabila suatu saat Terjadi bencana Kita bisa melakukan langkah-langkah Yang diharapkan Bisa meminimalisir Dampak yang ada Kalau Kita lihat misalnya seperti Jepang Jepang itu termasuk negara Yang sering terjadi bencana Khususnya gempa bumi Kalau kita ke sana Itu seluruh penduduk Termasuk Penduduk asing Warga negara asing Yang kemungkinan belajar di sana Ketika mereka Pertama kali Register Ke City Hall Itu akan dilengkapi Setumpuk dokumen Dan salah satu dokumennya Itu diantaranya adalah Apa yang harus kita lakukan Apabila terjadi Macam-macam bencana Jadi sudah sedemikian Well prepared Termasuk juga Penempatan Di dalam peta itu Sudah diberikan Indikasi Mana lokasi-lokasi Evakuasi Apabila terjadi bencana Dan apa yang harus dilakukan Dan sebagainya Bahkan di beberapa tempat Itu sudah disediakan Semacam Gudang-gudang Begitu ya kira-kira Dimana di sana sudah dilengkapi Dengan peralatan-peralatan Emergency Termasuk juga Makanan-makanan Yang Macam makanan kalengnya Yang siap Untuk digunakan Apabila terjadi Bencana alam Nah karena itu Kita bisa lihat Bagaimana Cepatnya mereka Sigapnya mereka Apabila terjadi Bencana Dan akhirnya Dampaknya pun juga bisa Diminimalisir Nah dalam konteks ini Kita Di sini Di ITB juga Pertama memang harus Punya awareness Yang sama Hatta Termasuk di dalam Kampus Karena kita tidak pernah tahu Kapan dan Seperti apa Nanti bencana yang akan terjadi Nah Kita harapkan lewat Studium Jurnal Hari ini Lewat materi Yang akan disampaikan Pada hari ini Itu bisa menambah Wawasan kita semua Dan Pada akhirnya Diharapkan Bisa Menjadikan kita Lebih siap Dalam menghadapi Katakanlah misalnya Ada bencana-bencana Yang mungkin terjadi Kedepan Di sini sudah hadir Dari Ibu Nuraini Rahma Dari PP Mitigasi Bencana Dan juga Pak Yogi Dari UPT K3L K3L itu singkatannya Keamanan Kesehatan Keselamatan kerja Dan lingkungan Betul ya Pak Yogi ya Seperti itu Jadi Bukan hanya Terkait dengan Satuan pengaman ya Jadi tidak hanya itu Tidak sesempit itu Jadi termasuk juga Hal-hal yang terkait dengan Masalah keselamatan kerja Dan sebagainya Baik Semoga Hari ini Studium Jurnal Hari ini bisa Berlangsung dengan lancar Dan kita bisa mendapatkan Manfaat yang sebesarnya Dari Materi yang dibawakan Pada hari ini Sekali lagi terima kasih Kepada para pembicara Mari kita ikuti Acara ini dengan Sebaik-baiknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Kita akan memasuki Acara utama pada hari ini Yaitu kuliah umum Yang akan disampaikan Oleh Dr. Yogi Wibisonobudi STMT Kepala UPT Keamanan Kesehatan Keselamatan Kerja Dan Lingkungan ITB Dengan topik Membangun Sistem Ketangguhan Kampus Dari Aspek Keamanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bersama Dr. Nuraini Rahma Hanifa Dari Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB Dengan topik Membangun Ketahanan Terhadap Bencana Gempa Bumi Sesi kuliah ini Akan dipandu oleh Moderator Dr. Eng Ferry Susanto STMT Kepada Dr. Eng Ferry Susanto Dr. Yogi Wibisonobudi Beserta Dr. Nuraini Rahma Hanifa Kami silakan Baik Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izinkan saya Sambil berdiri dulu ya Sambil melihat situasi dulu Pada kesempatan pagi ini Kita bersyukur sekali Bisa Menenggarakan perkuliahan Dengan menghadirkan dua pebicara Dari Sepertama Bu Rahma Nanti yang saya bacakan Sekilas Kurikulum VT-nya Dan juga dengan Pak Yogi Dari K3LITB Persoalan Bencana ini Sesungguhnya Adalah Persoalan yang Sehari-hari Kita alami Apa Berhubungan dengan kita Bagaimana respon kita manusia Terhadap bencana Karena sesungguhnya Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita itu Hidup di wilayah bencana Maka Kemudian bagaimana Respon itu Perlu kita bangun Kejadian bencana Tahun 2004 Tsunami di Aceh Dan Tsunami di Jepang Itu dari skalanya Itu Mirip-mirip saja Tetapi kemudian Kapasitas yang dimiliki oleh bangsa kita saat itu Dan juga bangsa Jepang Itu berbeda Sehingga kemudian menyebabkan Jumlah korban juga berbeda Jadi sebenarnya Kalau secara alami Nama bencana itu Tidak bisa kita hindari ya Karena itu Selalu Apa namanya Bahaya itu akan selalu ada Tapi bagaimana kemudian Bahaya ini tidak menjadi bencana Itu yang perlu Kita Bangun Nah Kita hari ini Kita akan dapatkan Insight dari Para pakar-pakar kita Yang pertama adalah Pertama Bu Rahma Beliau Adalah Peteliti di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana PPMB ITB Dari KK Rekayasa Wilayah Pesisir Laut Dan Maritim FITB Alumni dari Graduate School of Environmental Studies Nagoya University Jepang Nah beliau banyak berkecimbung Di dalam Pelitian mengenai Gempa Ya karena kita hidup di Indonesia Terutama wilayah Apa namanya Kita hidup dalam Ring of Fire Begitu ya Sehingga kemudian Apa namanya Gangguan terhadap Apa namanya Plate kita cukup besar Begitu Sehingga kemudian ini akan Menjadikan daerah Di Indonesia Menjadi daerah yang rawan Bencana Ya rawan gempa Maksud saya dalam hal ini Nah hari ini kita akan mendengarkan Lecture dari beliau Mengenai bagaimana membangun Kapasitas Gempa bumi Di Indonesia Itu yang pertama Nah dalam konteks Kita di ITB Ini juga ITB Sedang mencoba Untuk membangun Budaya safety Budaya safety Zero accident Dan seterusnya Dan ini terus Dibangun oleh Pak Yogi Dengan K3L Nanti kita akan bersama-sama juga Mendengarkan Paparan dari beliau Pak Yogi ini adalah Ketua UPT K3L Kepala Pusat Keselamatan dan Forensik Proses Di ITB Dan akan membawakan tema tentang Membangun sistem Ketangguhan kampus Dari aspek keamanan Kesehatan Dan keselamatan kerja Jadi Penting ya Karena Beberapa waktu yang lalu Misalkan Hal-hal yang sepele itu Sangat Bisa merubah Jalan hidup kita Gitu ya Di Jepang Itu sangat fatal Biasanya ketika Seseorang Abai terhadap Masalah safety Itu yang jadi masalah Bukan hanya pribadi Tapi bisa jadi Satu Lab Satu fakultas Satu university Gitu bahkan Apalagi Kalau misalnya Ada kesalahan Dalam Misalnya dalam SOP Dalam melakukan Penelitian misalkan Kemarin Di sekitar kita Di ITB Ada Mahasiswa yang Harusnya Harusnya itu Segera lulus Di semester yang lalu Tetapi karena dia Abai terhadap Proses yang Sebetulnya sangat Simpel sekali Yaitu Menaruh Minuman ya Menaruh cairan Jadi cairannya itu Adalah HCL Kemudian dia taruh Di lab Begitu saja Nah ketika dia kerja Dia lupa Saking asiknya Fokus kerja Kemudian dia Minum apa yang ada disitu Itu HCL diminum Kebayang ya Anda ya Kalau minum HCL Dan Itu lumayan Jadi Menghambat Pertama yang pasti Dia harus Apa namanya Langsung ke rumah sakit Yang kedua juga Studinya jadi terhambat Padahal harusnya Segera selesai Jadi hal-halan semacam ini Perlu kita perhatikan Baik Tidak berpanjang lebar Saya persilahkan kepada Ibu Rahma untuk Pak Yogi dulu Pak Yogi dulu Baik Kita akan mulai dengan Dari Pak Yogi dulu Baik Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Mohon izin saya berdiri Ada laser pointer Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Sandro Selaku Ketua Lembaga Kemasangan ITB Pak Amin Kemudian Moderator Pak Ferry Bu Rahma Sebagai pembicara Dan juga Tadi ada Bu Samita ya Bu Samita itu Dimana? Di belakang Oh di belakang ya Beliau adalah Apa namanya Jadi Saya penerusnya Bu Samita sebenarnya Jadi Bila dulu adalah sebagai Kepala UPT K3L Dan juga Para dosen Pengampu Matagula ini Dalam waktu Sekitar 30 menit Nanti saya akan Menyampaikan Hal-hal yang Terkait dengan Bagaimana Upaya Membangun Sistem Ketangguhan Kampus Terutama Ditinjau dari Aspek Keamanan Kesehatan Dan Keselamatan kerja Nah Tadi sudah disinggung Oleh Pak Sandro Dan juga Pak Ferry Bahwa Masalah Ketangguhan Itu Merupakan Kondisi Yang sangat penting Yang kita harus Selalu Ciptakan Kondisinya Sangat dinamis Tetapi Kita Harus Selalu Berusaha Agar Bisa Menjaga Dan Mempertahankan Kondisi Yang tangguh Itu Nah kita Ambil Contoh Kediri kita Masing-masing Apakah Misalkan Kita Sebagai Pribadi Itu Ingin Selalu Sehat Atau Kita Ingin Sakit Maka Saya yakin Kita yakin Bahwa Semuanya Ingin Tangguh Dalam artian Ingin Sehat Kita Ingin Menjaga Kondisi Badan Kita Agar Selalu Sehat Nah Kampus Juga Demikian Jadi Andai Kampus Itu Bisa Bicara Maka Kampus Akan Mengatakan Saya Juga Ingin Tangguh Saya Ingin Sehat Saya Ingin Kondisinya Baik-baik Saja Nah Kira-kira Begitu Oke Lanjut Nah Disini Ada Beberapa Bagian Yang Akan Saya Sampaikan Yang Pertama Nanti Akan Saya Mulai Dengan Tentang Ketangguhan Kampus Kemudian Nanti Bagaimana Pimpinan Itu Juga Perlu Memberikan Satu Komitmen Terus Bagaimana Upaya Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Membangun Budaya K3 Yaitu Kamanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dan Juga Ada Beberapa Kajian Yang Terkait Dengan Keselamatan Proses Jadi Ini Sebenarnya Studi-studi Yang kita Bisa Juga Libatkan Atau Lakukan Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Kita Tekuni Di Kampus ITB Dan Terakhir Nanti Penutup Baik Silahkan Nah Di Dalam Slide Ini Oke Next Nah Kita Coba Lihat Ini Adalah Kejadian Kebakaran Coba D Nyalakan Movie Ini Adalah Kejadian Kebakaran Ini Sebuah Hotel Kemudian Mengalami Eksiden Seperti Ini Nah Kita Bisa Bayangkan Bagaimana Kalau Hal ini Terjadi Di kampus Kita Dan Dari Histori Yang Kita Lihat Kebelakang Ada Beberapa Kampus Termasuk Kita Itu Juga Pernah Mengalami Kejadian Kebakaran Tentu Ini Bisa Berdampak Terhadap Ruginya Aset Yang Kita Miliki Jadi Tentu Dalamnya Ini Ada Banyak Fasilitas Fasilitas Untuk Penelitian Untuk Belajar Mengajar Ada Parsif Ada Dokumen Kemudian Juga Menyimpan Mungkin Banyak Instrumentasi Di Laboratorium Yang Semuanya Bisa Berpotensi Hilang Dan Juga Kalau Secara Umum Tentunya Bisa Menyebabkan Rugi Ekonomi Ada Banyak Kerugian Dan Mungkin Juga Ada Kehilangan Lapangan Kerja Dan Korban Manusia Jadi Secara Umum Bahwa Kejadian Kebakaran Seperti Ini Tentu Akan Merugikan Kita Semua Nah Apa Penyebabnya Mayoritas Dari Kebakaran Itu Disebabkan Oleh Listrik Ya Oleh Listrik Jadi Sekitar Hampir 90% Kebakaran Itu Karena Listrik Kemudian Yang Lain Ini Adalah Gas Apa Namanya LPG Ini bukan LPD Gas LPG Liquified Petroleum Gas Atau Kompor Gas Juga Kompor Listrik Juga Bisa Kemudian Puntung Rokok Nah Kita Juga Masih Ingat Beberapa Minggu Yang Lalu Di Gelap Nyawang Ya Itu Ada Kantin Kantin Yang Mana Ada Satu Kios Yang Salah Mengoperasikan Kompor Gas Jadi Ketika Kompor Gas Akan Dinyalakan Ya Dan Kemudian Operator Menemukan Ada Sumbatan Artinya Tidak Ada Gas Yang Mengalir Dia Penasaran Ini Apa Yang Terjadi Ya Nah Tanpa Dibekali Oleh Pengetahuan Yang Cukup Maka Yang Bersangkutan Kemudian Berusaha Untuk Membongkar Regulator Yang Menempel Di Tabung Gas Ya Nah Setelah Penasaran Bagian Atas Ya Dari Tabung Gas Itu Dia Tusuk Ya Dia Tusuk Yang Kemudian Menyebabkan Keluarnya Gas Dari Dalam Tabung Nah Biasanya Begitu Klep Itu Tertekan Ya Maka Dia akan Menutup Jadi Kalau Kita Tusuk Kemudian Kita Lepas Maka Otomatis Gas Itu Juga Berhenti Nah Tetapi Karena Mungkin Terlalu Gegabah Ya Maka Apa Yang Dia Lakukan Itu Justru Bisa Merusak Klep Yang Ada Di Dalam Tabung Gas Akibatnya Banyak Gas Yang Keluar Ya Dari Tabung Gas Itu Kemudian Secara Cepat Akan Menyebar Seluruh Area Yang Ada Di Dalam Kantin Dalam Waktu Cepat Kemudian Terjadilah Kebakaran Yang Sangat Tepat Ya Oke Next Jadi intinya adalah bahwa Disini Kita perlu Untuk Menciptakan Bahwa Kondisi Yang Tangguh Itu Sangat Penting Nah Secara Umum Ini bisa Kita Lihat Disini Bahwa Arti Kata Ketangguhan Ya Ini Merupakan Apa Namanya Sinonim Dari Kekuatan Keuletan Kekukuhan Dan Juga Ketahanan Ya Jadi Kalau Orang Yang Tangguh Maka Dia Biasanya Ulet Dia Kuat Dia Kukuh Dan Juga Tahan Banting Begitu Nah Dalam Konteks Yang Lebih Luas Ini Bisa Juga Kita Artikan Sebagai Kondisi Yang Dinamis Dalam Menghadapi Tantangan Hambatan Dan Juga Ancaman Ya Nah Ini Jadi Tantangan Hambatan Ancaman Ini Kalau Kita Lihat Bisa Berasal Baik Dari Dalam Maupun Dari Luar Baik Dari Faktor Internal Maupun Faktor Eksternal Baik Dari Kita Maupun Faktor Alam Faktor Lingkungan Jadi Kecerobohan Dari Seseorang Lemahnya Budaya Safety Dari Seseorang Itu juga Berpotensi Untuk Menimbulkan Adanya Persoalan Yang Mengancam Masalah Aset Yang Tadi Kita Sudah Lihat Kemudian Nanti Hal-hal Yang Terkait Dengan Masalah Eksternal Seperti Misalkan Ada Gempa Bumi Tsunami Dan Juga Badetopan Nanti 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 Juga Dibahas Lebih Lanjut Oleh Ibu Rahma Nah Kita Lihat Disini Bahwa Oke Next Bahwa Di Negara Kita Ini Juga Mempunyai Banyak Objek Vital Nasional Yang Harus Dilindungi Kenapa Karena Ini Berkaitan Dengan Masalah Ketahanan Nasional Kalau Kita Lihat Contoh Ini Adalah pabrik gas PT. Bada LNG yang menghasilkan gas yang ini tentu berkaitan dengan masalah energi maka kalau sampai pabrik ini diserang atau dibom, dihancurkan oleh teroris maka ketahanan energi nasional kita itu bisa terancam oleh karena itu sangat banyak pabrik-pabrik yang sangat vital itu harus dijaga dan harus dilindungi oleh sistem keamanan dengan tujuan apa? dengan tujuan agar negara kita itu bisa tangguh nah sekarang bagaimana dengan kampus? kampus juga sama jadi kalau kita lihat kampus itu adalah sebagai mesin produksi dimana ada manusia yang masuk yaitu mahasiswa, ada proses pendidikan, ada proses pembelajaran ada kegiatan akademik, kegiatan ekstra kulikur kemudian ada lulusan dan sebagainya maka sistem yang ada di dalam kampus ini pun juga harus bisa mencapai kondisi yang tangguh jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau sebuah kampus itu kemudian hancur akibat satu misalkan kebakaran atau karena keretakan bangunan roboh bangunan atau juga karena gempa bumi tsunami dan sebagainya maka tentu nanti proses untuk menciptakan lulusan yang merupakan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa jadi sebagai pemimpin bangsa itu juga bisa mengalami sebuah ancaman oleh karena itu bahwa kampus ini harus kita upayakan agar mempunyai sifat yang tangguh atau kuat next nah ini beberapa kejadian yang tentu perlu kita ingat sebagai lesson learn jadi kita harus tahu bahwa dulu memang juga pernah terjadi kebakaran ini di lapte 3 kemudian ada di gedung MBA ini di Museum Energy ini kemudian kita lihat kejadian terakhir adalah rontoknya pilar-pilar batu di gedung CADL nah ini menunjukkan bahwa potensi kejadian kebakaran atau kejadian kecelakaan secara fisik itu ada di mana-mana walaupun kita sudah merancang dengan baik para ahli sipil ahli bangunan arsitektur desain interior dan juga mungkin ahli-ahli keselamatan walaupun mereka sudah mendesain dengan baik tetapi yang namanya kecelakaan kecerobohan itu bisa saja terjadi gedungnya sudah dirancang dengan baik tetapi bagaimana kalau kemudian manusianya itu ceroboh manusianya tidak teliti tidak cermat di dalam menjalankan suatu kegiatan nah ini kita lihat disini contoh untuk apa namanya kecelakaan yang di lapteg 3 ini adalah karena masalah listrik jadi sangat simple listrik ketika listrik dipakai digunakan tetapi misalkan nanti spek dari kabel yang digunakan tidak standar maka itu berarti ada potensi ancaman kebakaran setiap kabel setiap extension yang berkait dengan listrik itu selalu mempunyai kapasitas berapa kapasitas maksimum berapa watt atau daya maksimum yang dapat diizinkan kalau kita berikan beban yang lebih pasti akan terjadi kebakaran kemudian di gedung museum energy ini juga merupakan kejadian yang berkaitan dengan listrik jadi pada waktu itu ada mahasiswa S2 yang melakukan kegiatan simulasi running komputer 24 jam sehari 7 hari seminggu dan seterusnya tanpa disadari ternyata komputernya mengalami kegagalan di dalam masalah listrik terjadi overheat panas kemudian meleleh membakar meja yang terbuat dari kayu ada karpet dan sebagainya kemudian akibatnya adalah membakar satu laboratorium tentu ini berdampak sangat fatal nah jadi sekarang apakah kecelakaan ini ya itu bisa kita cegah ya tentu bisa ya kalau apa kalau secara budaya kita bisa membangunnya kita bisa membentuknya kalau secara fasilitas secara infrastruktur kita juga bisa melengkapinya ya dan kemudian bagaimana cara mencegahnya dan siapa yang harus mencegahnya ya apakah hanya K3L apakah Satpam ya nah ini tentu tidak kenapa ya karena masalah keamanan masalah kesehatan dan juga keselamatan itu merupakan tanggung jawab bersama jadi kita tentu tidak bisa memberikan beban ya atau memberikan apa namanya mempercayakan segala sesuanya itu hanya pada petugas ya tetapi yang terpenting adalah bagaimana seluruh sivitas akademika ini bisa menciptakan kondisi yang mendukung terhadap masalah keselamatan oke next nah sekarang secara umum kita lihat ya bahwa terjadinya kecelakaan itu mayoritas adalah karena belum terbentuknya budaya ya jadi budaya keselamatan ya ini mayoritas jadi misalkan ya tidak diketahuinya prosedur bekerja yang aman atau safe ya tadi diberikan contoh ada mahasiswa yang lupa minum ya zat kimia ya saya gak tahu mungkin juga ada lagi kejadian yang mirip ya ada mahasiswa S2 dia membersihkan instrumen di laboratorium menggunakan etanol teknis jadi etanol atau bahan kimia itu ada dua ada yang PA yang pure ada yang teknis ya yang teknis itu yang masih ada pengotor-pengotornya nah kalau alkohol teknis salah satu komponen pengotornya itu adalah metanol racun ya metanol itu racun ya jadi alkohol yang digunakan untuk mencuci bahan alat itu adalah etanol teknis kemudian hasil dari cuciannya dia tampung ya dia tampung di dalam botol aqua ya dia tampung terus kemudian dia tinggal di situ ya diletakkan di meja ditinggal sholat kemudian kembali ke laboratorium ya karena mungkin siang ini haus panas nah dilalah ada aqua ya terus dia minum ya bapak apakah mabuk minum etanol oh ini bukan masalah mabuk ya ini yang diminum bukan alkohol yang sekecil sekian persen lima atau enam persen ya tapi ini sembilan puluh persen lebih ya jadi begitu diminum langsung plek gitu ya ya kemudian kita larikan ke rumah sakit oh maaf maksudnya bukan kita larikan kita bawa naik ambulan ya ke rumah sakit kan seringkali kalau kita lihat berita ini ada kecelakaan korban dilarikan oh kasihan ini sudah korban diajak lari-lari ya jadi kita bawa ya naik ambulans ya ke rumah sakit dan kemudian dilakukan proses pemulihan ya dan sangat fatal begitu nah kadang-kadang kita tahu ya tetapi dengan sengaja melakukan pelanggaran kita tahu gak boleh parkir di situ ya kita tahu untuk masuk lab ini harus menggunakan alat pelindung diri atau APD pakai jas lab misalnya ya nah tapi pas bekerja yang bersangkutan tidak menggunakan kita tahu bahwa misalkan membuang limbah itu tidak boleh sembarangan tidak boleh dibuang di wastafel tidak boleh dibuang di selokan ya nah tapi dibuang aja di situ nah ini juga ada cerita ya sekitar 7 tahun yang lalu ada mahasiswa S2 ini lagi-lagi S2 nih yang banyak S2 ya yang S1 juga ada sebenarnya S2 dia mempunyai limbah kimia dari laboratorium nah kemudian dia bingung ini ini saya punya limbah banyak mau dibuang ke wastafel takut ketahuan ya nanti langsung gak lulus dibuang disuruhkan juga takut ketahuan nah akhirnya dia mencari wadah bekas di gudang ya dapat ya jadi tanya bertugas ada botol bekas wadah ini gak dipakai enggak saya pakai ya silahkan dia bawa botol bekas yang tebalnya kira-kira hampir 1 cm warna coklat botol kimia 1 liter ya itu botol bekas sudah gak ada isinya dia bawa ke lab terus limbahnya dia tuang ke dalam botol itu ya sambil jongkok ya sudah pakai just lab dituang pelan-pelan terus keluar asap ini bukan jin bukan ya tapi asap nah dalam waktu kurang dari 1 detik terjadilah ledakan yang sangat hebat ya waktu itu kami hitung perubahan tekanannya dari 1 ATM itu menjadi kira-kira 60 ATM 60 bar jadi apa akibatnya botol yang setebel 1 cm mati itu ya mungkin 7 mili lah pecah bergeping-geping ribuan kaca itu kena ke skujur tubuh pecah kecil-kecil ada yang gedenya juga yang gedenya terbang ke sana temannya yang lagi eksperimen gak tau apa gak tau tok nak kepala nah apa gak sempet lari pak ya gak sempet ini bukan mercon kalau mercon kan ditung 1,2,3 der ini gak dituang less than one second langsung meledak jadi ternyata apa di dalam botol bekas itu masih tersisa bahan kimia sebelumnya yang ternyata bersifat sangat reaktif dengan limbah yang dihasilkan jadi itu jadi dia tau bahwa kalau membuang limbah ada aturannya ya dibuangnya dimana dikelompokkan dan sebagainya dan kemudian ada juga kemungkinan tidak didukungnya sarana-parasana yang lengkap ya kadang-kadang dalam sebuah laboratorium tidak dilengkapi dengan detektor gas padahal disitu ada gas-gas yang berbahaya ya nah itu juga berpotensi untuk terjadinya masalah kecelakaan lanjut nah jadi ini hampir 90% kecelakaan itu karena masalah perilaku ya tadi jadi budaya yang penting masalah perilaku ya unsaved behavior ya sisanya karena kondisi yang tidak aman ya jadi dari data ini maka kita harus menyadari ya jadi ini perilaku siapa gitu 90% dari unsaved behavior perilaku itu perilaku siapa ya perilaku kita ya bukan perilaku gedung bukan perilaku kucing dan sebagainya bukan tapi itu perilaku manusia perilaku sifitas akademika ya untuk itu maka sangat wajar ya jika kita bagaimana mengubah budaya mengubah perilaku yang tidak aman itu agar menjadi aman ya jadi bagaimana menyadarkan itu bagaimana mengubah budaya itu ya dan ini tentu sesuatu yang tidak mudah ya berurusan dengan manusia mengubah budaya mengubah perilaku itu perlu waktu yang sangat lama ya oke next nah mengapa ini penting ya ini saya kira memang karena setiap orang tentu butuh untuk terlindungi ya butuh aman butuh selamat ya dan kita juga perlu menghindari kerugian jiwa kerugian karya ya kerugian material akibat kecelakaan kerja ya juga kita perlu mengurangi jam kerja yang hilang kalau orang tadi ada eksiden diopname di rumah sakit gak bisa kuliah tidak bisa penelitian ya nah ini bisa berpotensi tertundanya kelulusan ya jadi jam kerja atau jam belajar bisa hilang ya kemudian menciptakan tempat kerja yang aman juga meningkatkan citra kampus ya atau image itu penting ya ada banyak kejadian kecelakaan kemudian ditutup-tutupi ya kita lihat misalkan di balik papan ada tumpahan minyak ya hilang beritanya ya kita tahu apa yang terjadi ya di area pulau reklamasi ya disitu ada pipa gas ya kedalaman sekian meter dan kita juga tahu potensinya apa kalau itu terjadi kecelakaan ya misalkan pipanya pecah ya retak bocor dan sebagainya ada kecelakaan lalu lintas di jalan tol ya ada travel merek X kalau X itu apa ya variable ya jangan X sesuatu bukan ya nanti ada travel X ini bukan belum tentu yang itu ini ya variabilnya Z begitu kecelakaan langsung di chat ya dihilangkan identitasnya kenapa masalah citra image ya Malaysia Airlines ya dua kali kecelakaan nah habis itu collapse ya hilang gak ada yang mau pakai itu satu terpasang yang sering pakai tapi setelah itu gak pernah lagi pakai Malaysia Airlines ya jadi kalau misalkan ada kampus yang wah itu ini ada orang tua yang mau ngirim anaknya sekolah jangan ke kampus itu kenapa itu setiap hari kalau gak ada yang meledak ada yang kebakaran gitu image itu ya jadi sekolah di kampus yang lain gitu ya jadi penting sekali oke lanjut nah untuk itu kita kemudian merumuskan ya ITB merumuskan ada tiga aset penting yang harus kita jaga yang pertama ya kita ini ya yang namanya manusia unggul percaya atau gak percaya kita anggap aja kita unggul gitu ya kan kalau kalian datang selamat datang putera putri terbaik bangsa di kampus ITB ya jadi ini sebagai generasi penerus bangsa masuknya sehat lulus juga sehat masuk kurus lulus gemuk nah itu kan berarti sehat ya jangan pas dulu kamu sakirim kok ITB itu gemuk 80 kilo kok lulus tinggal 50 kilo ngapain aja kamu ya gak makan ya kemudian karya ilmiah yang juga harus kita lindungi ya disertasi, tesis dan sebagainya fasilitas lab fasilitas riset perpustakaan ya bengkel dan sebagainya ya jadi ini tiga ini yang kita harus lindungi ya manusia sampai dengan sarana fisik oke lanjut next nah jadi tentu ITB berkomitmen ya apalagi ketika setelah kejadian rontoknya batu di gedung CADL itu langsung Pak Rektor zero accident targetnya zero accident ya jadi pimpinan ITB sangat berkomitmen untuk menjunjung tinggi aspek K3 dan itu memang sudah diamanahkan ya di dalam di berbagai peraturan PP maupun undang-undang bahwa intinya memang ditugaskan atau diwajibkan setiap penyelenggara atau perusahaan ya itu harus menciptakan kondisi yang aman begitu ya jadi tempat kerja yang aman efisien dan produktif ya itu sudah fajar karena apalagi ini melibatkan ada banyak manusia ya aman sehat ya dan selamat ya jadi sehat itu contohnya masalah larangan merokok sembarangan kalau merokok harus di area merokok begitu ya gak boleh merokok sembarangan di aula barat gak boleh merokok disini ya harus di area merokok ya jadi ini mohon maaf untuk yang para ahli hisap yang suka menghisap rokok maksudnya ya jadi boleh tetapi ada aturannya kenapa ya agar sehat lingkungannya ya karena tidak semua orang disini merokok oke lanjut nah kita bangun budaya K3 ya tentu ini diperlukan satu program secara sistematis dan terstruktur ya kita bentuk organisasi ya kita bentuk sistem regulasi kita sosialisikan kita berikan sanksi juga bagi yang melanggar ya dan juga dilengkapi dengan membangun budaya dan infrastruktur jadi ini kira-kira tiga langkah utama yang kita perlukan di dalam membangun sistem K3 membangun budaya K3 ya kita bentuk organisasinya ya sudah ada UPT K3L ya kita bentuk sistem regulasi berbagai peraturan ya itu kita sosialisasi baik secara langsung melalui induksi keselamatan ya kayak tadi pada waktu awal acara itu wajib ada safety induction induksi keselamatan ya kemudian ada juga yang kita bisa lihat dari internet ya dari website ya kemudian secara bertahap kita bangun budayanya ya di beberapa prodi ada yang sudah rutin memberikan safety induction di setiap awal semester ada peraturan kalau mahasiswa tidak ikut safety induction tidak boleh bekerja di lab ada peraturan mahasiswa yang melanggar masalah keselamatan kerja atau K3 di lab jika 3 kali melanggar otomatis tidak lulus ya dan sebagainya dan sebagainya ya oke lanjut nah ini adalah struktur yang ada di ITB ya jadi ada wakil rektor bidang sumber daya dan organisasi ya kemudian ini kebawah kita bentuk yang namanya K3G jadi ada K3L ada K3G ya K3G adalah K3 gedung ya terus apa Pak K3nya K3nya ini bukan atau sedikit berbeda dengan K3L ya K3G adalah keamanan keselamatan kerja dan keterandalan gedung itu Pak Knya 4 ya tapi yang kerjanya dibacanya pelan keselamatan kerja ya sedikit nah itu adalah mirip K3L dan SP jadi kombinasi antara K3L dengan SP yang ada di masing-masing gedung ya termasuk di aula barat ini juga ada K3G yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan ya kemudian keselamatan kerja dan keterandalan gedung ya jadi ini harus andal gedungnya ya ini ada di masing-masing prodi juga jadi gedung laptec 5, 6, 7, 8 laptec 9, 10, 11 ya dan sebagainya itu juga mereka mempunyai K3G nah kemudian di K3G itu mereka punya tim ya kalau gedungnya tinggi maka di masing-masing lantai ada yang namanya floor captain captain lantai atau floor warden ya jadi ada petugas ya yang mengawasi memonitor meluruskan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran ya di masing-masing lantai dan juga kita punya P3K atau sekarang P2 pertolongan pertama yang pada kecelakaannya dicoret yang sekarang ya jadi karena ini pertolongan pertamanya tidak hanya masalah pada kecelakaan oke lanjut nah ini ingin saya sampaikan bahwa tadi behavior itu sifatnya reversible ya seperti reaksi kimia yang reversible ya ini barangkali kalau ada yang pernah contohnya aja kalau jalan-jalan ke Singapura maka orang tahu nanti hati-hati ya dipesenin kamu disana jangan meludah sembarangan kamu kalau di tempat kos kan suka meludah sembarangan disana hati-hati jangan buang sampah sembarangan nyebrang juga yang benar nyebrangnya di zebra cross kenapa nanti kena fine fine kena denda jadi ada sistem ada peraturan yang secara teguh secara kuat itu ditegakkan disitu ya ditegakkan jadi ketika kita jalan-jalan kesana kita tiba-tiba menjadi orang baik ya menyebrangnya benar tertip antri dan sebagainya tapi begitu balik wah ini kamu kok disini meludah lagi kan yang waktu ke Singapura sudah benar gak meludah seperti itu jadi ini bisa bersifat makanya harus dibentuk secara terus menerus agar terbentuk buddha yang ketiga oke lanjut nah ini membangunnya jadi ini perlu peraturan dan ini berlaku untuk semua dan harus kita laksanakan tanpa rasa takut jadi harus sadar jangan kalau wah itu ada pak dosen itu nanti kalau kita gak pakai jaslab nanti kena pelanggaran offset kalau ada dipakai kalau enggak 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 boleh jadi harus sadar oke lanjut nah ini contoh program-programnya jadi ini bisa diperdayakan melalui kepalalab kemudian koordinator program di masing-masing prodi ada inspeksi ada safety drill dan juga safety induction oke next nah ini contoh kegiatan safety induction yang dilakukan menurut tingkatannya jadi karena kan tingkat 2 3 4 S2 S3 tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda jadi itu bisa kita sesuaikan ada beberapa istilah job safety analysis hazard and operability risk assessment process flow diagram nah itu adalah semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja yang safe aman di laboratorium oke next ini sama ya saya kira saya ini aja nah tentu pertanyaan adalah yang tadi itu adakah dokumen yang tadi itu di lab kalian kalau kalian tidak menemukan kalian dapat melaborkan ke K3G ya kok disini enggak ada instruksi kerjanya nah ini contoh rambu-rambu ya dan juga sesuatu yang salah misalkan hidran ada kota hidran ditutupi lah kalau ada kebakaran gimana ya kalau ini kotak tasnya ini kosong ringan kalau isinya buku-buku-buku kan berat sekali ya tentu akan menghambat ya oke lanjut ini contoh juga untuk pemadam kebakaran ya dan selimutnya oke next nah ini contoh rambu-rambu ya Pak di tempat kami kok enggak ada rambu-rambunya silahkan dilaporkan ke K3G karena ini sangat penting sebagai contoh di lab itu ada gas CO ya gas CO ini gas ini bisa bikin orang ngantuk dan bisa pingsan bahkan meninggal ya kalau misalkan kalian lewat di lorong melihat ada teman kalian pingsan di dalam lab bolehkah kalian langsung masuk menolong nah boleh enggaknya itu bisa dilihat dulu disini ya pas kita lihat wah ada gas CO jangan-jangan dia pingsan karena gas itu ya jadi apa artinya kalau ada indikasi ada gas berbahaya nah kalian tidak boleh langsung masuk ya kontak ke petugas nanti petugas masuk menggunakan alat khusus menggunakan baju khusus ya juga ada radiasi nah hati-hati ini ada x-ray ya ada radiasi ya dan sebagainya dan sebagainya oke next ini contoh kegiatan di laboratorium menggunakan alat pelindung diri ya yang sesuai kemudian limbah-limbahnya juga dikelopokkan asam basah garam ya dan sebagainya oke next ini contoh untuk rambu jalur evakuasi jadi beberapa gedung sudah kita modifikasi kita lengkapi dengan sistem seperti ini jadi ini ada handle yang bisa dibuka ya dan pintu bisa terbuka tanpa harus mencari kunci tetapi beberapa gedung yang lain tidak ada handlenya dan masih terkunci sehingga kalau ada evakuasi gempa ya dan sebagainya kebakaran ya setelah ada instruksi evakuasi nah ternyata lewat pintu ini terkunci wah dikunci pak siapa yang bawa kuncinya pak anu dimana dia oh lagi cuti nah kan gak bisa keluar ya jadi ini contoh dari desain pintu laboratorium yang dilengkapi dengan sistem safety yang bagus di atas juga ada indikator emergency ya atau darurat kemudian ini fire exit jadi ini artinya hanya boleh digunakan pada kondisi darurat kondisi normal tidak boleh kenapa karena alarm akan bunyi itu di atas ada sirinernya ada alarm ya oke next ini contoh untuk penggunaan lift ya kalau ada yang masuk lift membawa gas hati-hati ya gak boleh bareng orangnya ini ada gas CO ya kalian bayangkan aja ada yang masuk ini misalkan di pro di SITH apa di fakultas atau di sekolah SITH ya masuk membawa ular kalian tahu ini apa ini ular masuk lift ya pasti kalian gak mau naik sama-sama ya nah kalau gas juga sama ada gas masuk tanya gas apa itu pak gas CO loh jangan ikut sama-sama kenapa siapa tahu ini leak bocor ya wah bisa pingsan disitu ya dan sayangnya di kita hampir tidak ada gedung yang dilengkapi atau didesain dengan dua jenis lift lift khusus barang dan lift orang gak ada ya ada di PAU satu tapi yang lainnya itu digabung ya kalau digabung bagaimana ya yang naik hanya barangnya ini orangnya gak boleh disitu nanti kalau ularnya naik sendiri terus lepas gimana ya kandangnya harus yang kuat gitu ya oke next nah ini contoh assembly point jadi di area kampus itu sudah ada beberapa titik ya dengan tempat begini assembly point ya atau tempat berkumpul digunakan dalam kondisi darurat ini untuk yang kebakaran kemudian satu lagi next lanjut ya nah ini adalah area ada beberapa titik disitu yang untuk darurat gempa karena kalau kebakaran itu lokal sifatnya laptex satu kebakaran ya disekitar situ assemblynya disitu aja deket tapi kalau gempa satu kampus kena semua orang nanti akan terevakuasi dan harus dibagi-bagi jadi jangan ngumpul evakuasi semuanya maunya larinya ke daerah apa namanya di belakang sini ya yang kanan belakang kenapa deket jalan pulang ya gak boleh ya oke next ini contoh untuk alat pelindung diri ya jadi ini alat yang digunakan untuk melindungi diri pak kalau sudah pakai ini apakah pasti selamat belum tentu karena sumber bahayanya itu masih ada ya jadi kita harus juga perhatikan sumber bahayanya tidak hanya alat yang kita pakai pakai helm ya pakai saruk tangan naik motor ngobut apakah pasti selamat ya belum tentu ya kan sama kira-kira gitu next limbah-limbah kita itu kita kelola kemudian nanti kita kirim jadi sementara dari laboratorium ya dengan SOP tertentu dikelompokkan kemudian nanti dikirim ke tempat penampungan sementara di kampus kita punya gedung TPS untuk menampung limbah sementara kalau sudah penuh banyak kita kirim ke PPLI dari Cilengsi Bogor ya kita kirim lewat drum-drum itu oke next ini contoh kegiatan kita jadi agar ototnya kuat ya harus berlatih ya jadi ini para satpam latihan untuk memadamkan api next ya ini juga ada latihan-latihan drill ya untuk memadamkan api dengan apar dengan karung yang dibasahi ya oke lanjut ini prosedur ya kalau terjadi kebakaran ya kalau ada asap ya itu harus merangkak karena asap jenderung agak ke atas ya oke lanjut nah ini kalau gempa ya nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Rahma ya tentang mitigasi bencana gempa ya ini sekilas ada tiga step utama tiga langkah utama yang diperlukan drop cover hole ya drop cover hole drop ya kita harus merunduk tiarap seperti itu dan melindungi kepala atau punggung dan punggung kalau ada meja kita sembunyi di bawah meja ya hindari dinding lemari-lemari yang berpotensi jatuh atau apa namanya tumbang ya dan hole jadi tahan dulu disitu ya bertahan disitu dan juga pegang jadi juga tahan nahan-nahan diri disitu jongkok tetap dan pegang mejanya jangan kalian tiarap pegang meja eh gak pegang meja ya cuma tiarap sambil merem karena takut nanti mejanya pindah sama temennya diambil sama temennya jadi harus dipegang ya ya bukan maksudnya kalau gak dipegang kalau getaran gempa kan bergetar nanti mejanya itu bisa bergeser-geser juga jadi hole kita hole disitu bertahan dan sambil pegang kalau gak ada meja gimana pak tes atau sesuatu yang bisa melindungi kepala jadi jangan langsung lari keluar ya kalau kita berada di lantai 2 3 4 dan seterusnya maka kita gak akan bisa keluar kalau gempa yang besar lantai 1 bisa jadi kalau langkah ke tanah di luar itu 15 langkah 20 langkah bisa kita bisa keluar kalau gak kita bertahan di dalam gedung ya dan tetap berlindung nah nanti pada tanggal 27 April ITB serentak akan melakukan kegiatan latihan ya jadi drill untuk gempa se-ITB Ganesa Rektorat dan juga Jatinangor ya semua ini hari Jumat tanggal 27 pukul 10 50 dimulainya ya nanti sampai 11.45 jadi sebelum solat Jumat ya nanti semuanya berlatih membiasakan diri untuk membentuk budaya ini seperti anak-anak Jepang ini ya jadi ini adalah HKBN hari kesiagaan bencana nasional harinya sendiri jatuh pada tanggal 26 hari Kamis tetapi kita mengadakan latihannya tanggal 27 oke lanjut ini ada beberapa sarana pendukung ya jadi ada mobil patroli ambulan jenazah damkar ya ada juga yang mobil untuk apa suka untuk nganter kalau ada mahasiswa mahasiswi yang pulang malam mau pulang wah angkut sudah gak ada gojek gak ada terus minta diantar juga bisa Pak Satpam tolong diantar ini hari apa hari Jumat diantar kemana ke Sukabumi Pak memangnya travel jangan terakhir tempat kos jangan ke Sukabumi oke lanjut nah ini contoh kita juga sedang membangun situation room atau CCTV room kita akan bangun secara terintegrasi oke lanjut jadi itu semua dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang tangguh ini saya kira beberapa ini bisa kita skip aja ya next ini juga beberapa simulasi lanjut penutup next ya next next ya langsung langsung aja next nah sebagai penutup ya bahwa intinya kampus ini merupakan tempat yang penting untuk menciptakan sumber daya manusia sebagai generasi manusia bangsa oleh karena itu sistem K3 itu harus kita ciptakan kita bangun dan kita pertahankan ya dan seluruh sifritas akademika itu bersama-sama bertanggung jawab untuk membangun dan menciptakan kondisi yang aman sehat dan juga selamat nah karena itu pesan terakhirnya untuk kita semua bahwa kita ingin kondisi kampus kita ini yang aman yang tetap baik agar kita bisa beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari untuk belajar untuk meneliti ya dan juga untuk beraktifitas di dalam kampus sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan nanti kalau ada pertanyaan akan kita lanjutkan pada sesi diskusi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yogi kita berikan aplus kepada beliau tadi ada beberapa hal yang saya catat ya dari paparan beliau diantaranya adalah tanggal 27 ya jangan lupa tanggal 27 adalah HKBN di ITB jadi kalian siap-siap nanti untuk mengikuti simulasi namanya simulasi ini menarik Bu ya kemarin beberapa hari yang lalu kita rami ada hasil simulasi yang menyatakan gempa terjadi di Pulau Jawa kemudian daerah sekitar ini sekian meter akan terjadi tsunami ini tsunami dilaporin ke polisi malah gitu kan nah ini nanti selainnya ada paparan mengenai itu jangan sampai nanti kalian setelah Ibu Rahma menyampaikan wah Bu Rahma nakut-nakutin nih kita dilaporin ke polisi oke itu yang pertama yang kedua Pak Yogi tadi menyampaikan tentang budaya kesehatan kerja nanti kita akan ekspor lagi dalam tanggung jawab dan yang ketiga adalah bagaimana membangun ketanggungan kampus oke untuk sesi yang kedua kita persilahkan kepada Ibu Rahma betul dan tempat saya persilahkan terima kasih Pak Ferry Pak Yogi Ibu Samita Humas ITB perkenalkan nama saya Nuraini Rahma Hanifa saya dari Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB saya pertama kali masuk ke ITB 18 tahun yang lalu umurnya remaja mungkin seumur kalian belum tayang jadi S1 saya di Geodesi S2 juga di Geodesi Geomatica kemudian S3 di Nagoya University di Jepang saat saya sedang kuliah S3 waktu itu tanggal 11 Maret 2011 sedang di Tokyo University dengan suami mengikuti simposium internasional tentang gempa megatras di dunia yang banyak dibahas gempa megatras di Aceh dan gempa megatras di Jepang di Chile juga tetapi waktu itu orang Jepang masih dalam presentasinya masih menyampaikan bahwa Jepang gak mungkin mengalami gempa sebesar Aceh 2004 simposiumnya dua hari tanggal 10 Maret dan 11 Maret tanggal 11 Maretnya Pak Yusuf Jaya Pak Iung ya panggilannya dari BBPT sedang berdiri di podium saat gempa itu terjadi waktu itu gempanya magnetutnya 9 jaraknya 400 km dari pusat gempanya tidak terdampak dari tsunami secara langsung tetapi gempanya itu tidak berhenti sampai keesokan harinya sampai minggu berikutnya kami juga gak bisa pulang waktu itu karena sistem transportasinya di lumpuh sehingga kami bermalam di dekat venue-nya untungnya Tokyo University waktu itu sudah dibangun kembali bangunan-bangunannya dengan bangunan yang tahan gempa sehingga yang kami rasakan seperti berada di atas kapal ini adalah waktu itu waktu kita evakuasi keluar harus pakai yang ini waktu kami evakuasi keluar jadi yang bawah ini adalah gambar waktu kami evakuasi keluar dengan para peserta simposiumnya dan kemudian Alhamdulillah kemarin juga kami ketemu Pak Rektor Pak Rektor sebelumnya di acara wisuda menyampaikan pentingnya kita menjaga diri dari bencana alam dan kemudian meminta PPMB dan K3L untuk kemudian bersungguh-sungguh dalam membangun ketangguhan kampus terhadap juga bencana gempa bumi jadi kalau di pusat penelitian mitigasi bencana ketuanya Profesor Iswandi Imran arahnya adalah riset kalau K3 adalah implementasinya PPMB adalah bagian risetnya visinya adalah penemuan dan inovasi unggulan dalam mitigasi bencana untuk skala lokal regional dan juga internasional kemudian kami paling banyak memiliki ahli gempa dari mulai dari mulai sains gempanya rekayasa gempanya sampai ke manajemen kebijakan dan otris gempanya dan teknologi gempanya gempanya juga selain itu juga ada bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir yang kami lakukan di pusat penelitian mitigasi bencana eksperti saya sendiri adalah gempa bumi dan kemarin juga dipesanannya untuk gempa bumi jadi hari ini akan membahas bagaimana kita membangun ketangguhan terhadap bencana gempa bumi next di Indonesia sendiri ada 12 bencana kalau kita mengikuti undang-undang nomor 24 tahun 2007 ada gempa bumi banjir longsor lumpur erupsi gunung api tsunami kebakaran hutan kekeringan gunung api dan angin puting beliung dan juga kegagalan teknologi nah kalau yang bisa berpengaruh ke ITB yang pertama angin ya maksudnya hujan badai itu kayaknya teman-teman mungkin udah mengalami sendiri beberapa pohon tumbang mengenai beberapa mobil tetapi yang kemudian bencana alam yang bisa berdampak ke seluruh kampus adalah gempa bumi itu yang akan kita bahas hari ini gunung api terdekat adalah tangkuban perahu tetapi tidak sampai maksudnya kita tidak berada dalam zona merah gunung api juga untuk bencana lainnya berikutnya gempa bumi ini di statistik dunia juga merupakan salah satu penyebab terbesar kehilangan orang maksudnya kehilangan nyawa kerugian ekonomi dan juga kerusakan dan juga yang terdampak jadi kalau di dunia ini dalam 20 tahun terakhir dalam 12 tahun 2000 sampai 2012 gempa Aceh tahun 2004 memegang rekor terbanyak kemudian gempa China tahun 2008 gempa Jepang tahun 2011 gempa Haiti tahun 2010 tahun kemarin baru ada gempa Meksiko dan itu semua berikutnya itu semua banyak terjadi di sekitar Asia Pasifik nah gempa itu sendiri adalah gerakan tiba-tiba yang terjadi di dalam kerak atau lempeng bumi atau bagian atas kalau di Dongeng Sunda ada istilah ular gak ganggu orang yang nuker bertapa jangan mengganggu ular yang sedang bertapa kalau kita memikirkan bentuk patahan itu bentuknya seperti ular jadi ular itu jangan diganggu tetapi di tempat dimana ada patahan disitu juga pemandangan yang indah terdapat berikutnya bahaya dari gempa ada bahaya dari goncangannya kemudian juga bahaya sekundernya tsunami longsor likuifaksi kebakaran dan penyakit berikutnya jadi ini adalah sebaran distribusi gempa di dunia di Asia Pasifik kita bisa melihat bahwa di Indonesia ini seluruhnya banyak berpotensi gempa Filipin Jepang sampai ke Amerika dan Amerika Selatan dan New Zealand gempa besar yang terjadi terakhir adalah tahun 2004 di Aceh dan 2011 di Jepang kemudian kedua gempa ini adalah gempa yang sangat katastrofik dan dua-duanya tidak terduga atau unexpected berikutnya ini disebabkan juga karena lack of knowledge dan juga kegagalan dalam pemberian sistem peringatan dini Indonesia saat itu tidak punya peringatan dini baru dibangun tahun 2007 nah perbedaan yang meninggal tadi disebutkan sama Pak Ferry juga waktu Aceh kita kehilangan 200 ribu orang di Jepang kehilangan 20 ribu orang jadi 10% dari yang kehilangan di Indonesia itu pun Jepang masih menganggap dirinya gagal karena targetnya tadi seperti yang Pak Yogi bilang adalah zero korban zero victim targetnya zero victim jadi 20 ribu bagi Jepang adalah sudah banyak tetapi kalau kita bandingkan dengan korban di Aceh yang 200 ribu jiwa itu hanya 10% hanya pakai tanda kutip berikutnya ya berikutnya tsunami-nya sama-sama 30 meter saat itu bahkan beberapa tempat ada yang 40 meter sebelumnya Pak kemudian ada lagi yang dikatakan unexpected dan unusual event adalah tipe tsunami earthquake tipe tsunami earthquake ini terjadi di Pangandaran tahun 2006 gempannya tidak terlalu terasa tetapi ternyata tsunami-nya terjadi 8 meter dan tipe tsunami earthquake ini banyak ditemukan di sepanjang Palung Sunda di Aceh di Mentawai tahun 2010 di Pangandaran tahun 2006 dan di Pacitan tahun 94 jadi Sunda Trench ini adalah wilayah dimana kita banyak sekali mendapatkan kejadian yang tidak kita duga di dunia dan disitulah kita berdiri saya pikir adik-adik semua disini maksudnya biasanya kalau mahasiswa ITB datangnya dari seluruh penjuru Indonesia dan kemudian nanti setelah bekerja pun akan bekerja di seluruh penjuru Indonesia bahkan ke seluruh penjuru dunia maka relevansi dari memahami bagaimana kita menyikapi gempa bumi mudah-mudahan nanti juga bisa dipakai di dunia kerja dan di keluarga masing-masing tahun 2017 tanggal 4 September kami di Pusat Sudi Gempa Nasional melaunching peta sumber dan bahaya gempa tahun 2007 ini dimutahirkan dengan adanya perkembangan science dan teknologi juga dengan adanya perkembangan SDM jadi kita punya banyak sekali hampir 10 lebih PhD baru dan PhD-PhD ini yang kemudian berkontribusi terhadap penyusunan peta sumber dan bahaya gempa tahun 2017 saya sendiri disini kontribusinya terhadap megatras Jawa jadi kalau teman-teman baca berita megatras 8,7 saya bisa dipidana juga kalau misalkan kejadiannya kayak Pak Wijokongko saya kenal baik dengan Pak Wijokongko karena saat saya sedang S3 di Jepang Pak Wijokongko sedang S3 juga di Jerman beliau waktu itu sudahnya tentang pengandaran 2006 karena pemodelannya tidak cocok dengan datanya karena dia kasus istimewa ya sehingga Pak Wijokongko waktu kemudian terkena masalah kemarin kita juga menggalang solidaritas termasuk dengan wartawan kompas yang menulis artikel yang kemudian itu meredam tindak pidana dari polisi berikutnya tim ini terdiri dari 72 orang di lead oleh Prof. Masyur Isram dari teknik sipil ITB dan kemudian ada Prof. Sri Widiantoro juga Pak Irwan Melano Pak Wahyu Triyoso dan banyak sekali peneliti ITB yang terlibat di sini berikutnya berikutnya jadi yang kami lakukan adalah dipencet pelan-pelan Pak yang pertama mengidentifikasi sumber dari gempanya mengidentifikasi sumber dari gempanya dilakukan penelitian dari ilmu geologi geodesi dan juga seismologi berikutnya dari situ kita mengkarakterisasi sumbernya frekuensinya dan juga sleep rate-nya dan maksimum magnitude-nya berikutnya ini dijadikan kemudian setelah mengetahui sumbernya kita harus memahami dampaknya nah memahami dampaknya itu kita menggunakan pemilihan fungsi atenuasi atau kemudian dia goncangannya akan seperti apa untuk kemudian kita bisa menghitung goncangan yang terjadi di permukaan jadi yang kita antisipasi adalah goncangan di permukaannya tetapi untuk memahami goncangan permukaannya kita harus bisa memahami bagaimana gelombang itu merambat dan dari mana sumbernya itu merambat kemudian karena sumber gempa juga ada yang ada di laut yang di laut bisa mengakibatkan tsunami artinya spektrum penelitian gempa bumi ini sangat luas sekali berikutnya ini adalah seismic data tahun 2010 dan tahun 2016 yang kita dapatkan disini kita punya rata-rata 2.000 kejadian gempa per hari dengan skala gempa lebih dari 4,5 terjadi di Indonesia berikutnya ini adalah peta teknologi Indonesia waktu di peta tahun 2010 kita masih menggunakan penelitian dari luar negeri dan data GPS-nya pun masih terbatas teman-teman tau GPS ya yang teman-teman ada semua di handphone nah itu kita punya tipe yang scientific sehingga kita bisa mengukur pergerakan lempeng nah itu penelitiannya ada di Geodesi sekarang BIG telah memasang seismic GPS network yang sangat rapat sehingga kita bisa memahami pergerakan yang terjadi dan dari data GPS ini kita bisa melakukan inversi untuk kemudian memahami sumbernya artinya kita bisa memahami potensi gempa yang mungkin terjadi potensi dan tradiksi disini sedikit perbedaannya adalah potensi adalah sesuatu yang dia memiliki energi yang memang terakumulasi disana tetapi kita tidak bisa memprediksi hari, jam, tanggal kapan kejadiannya berikutnya ini adalah penambahan sumber gempa di Indonesia jadi kita dari yang sebelumnya sesar aktifnya ada 81 yang diketahui parameternya sekarang kita punya 295 sesar aktif yang kita ketahui parameternya di seluruh Indonesia berikutnya selain sesar aktif di darat kita juga punya segmentasi megatras atau segmentasi subduksi di laut itu ada 13 segmen termasuk 3 segmen di selatan Jawa berikutnya dari sumber gempa tersebut kami hitung 14 jenis bahaya goncangan gempa ada yang deterministik ada yang probabilistik saya tidak akan masuk terlalu teknis berikutnya dari peta goncangan peta goncangan yang terjadi kami melakukan overlay dengan data populasi di Indonesia untuk kemudian kita menilai risikonya nah kalau kita melihat di peta ini Sumatera yang warna merah itu adalah yang PGA-nya atau goncangan goncangan di batuan dasarnya lebih dari 0,1G itu setara dengan skala intensitas 6 jadi yang gempa yang merusak biasanya yang skala intensitasnya lebih dari MMI 6 intensitas dan magnitude berbeda ya kalau magnitude bicara tentang kekuatan gempanya kalau intensitas bicara tentang goncangannya jadi kalau tadi teman-teman melihat ada sumber gempa nah ini sumber gempa itu dia skalanya magnitude tetapi goncangan yang kita rasakan di atas itu dengan skala intensitas nah intensitas 6 itu sudah bisa merusak sehingga disini kita pakai threshold 0,1G intensitas 6 dan kita bisa melihat bahwa di Sumatera warna merah di Jawa juga ada warna merah di Sulawesi dan Papua nah kalau di Sumatera Sulawesi dan Papua warna merahnya lebih karena intensitasnya memang 6 tetapi kalau di Pulau Jawa kita memasang juga threshold kalau penduduknya lebih dari 7.000 jiwa per grid dengan intensitas lebih dari 0,1G maka itu sangat beresiko tinggi nah kita bisa melihat disini Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya adalah wilayah yang kemudian beresiko tinggi next ini adalah contoh waktu gempa Jogja gempa Padang dan gempa dipidijaya semuanya memiliki intensitas lebih dari 6 jadi ada yang 8 7, 9 dan cukup merusak ya teman-teman kalau misalkan mengingat berita yang kemudian terjadi berikutnya kami coba hitung jumlah populasi terpapar dan ini adalah jumlah populasi terpapar pada intensitas 6 itu ada 200 juta jiwa penduduk Indonesia yang terancam dan di antara 200 jiwa itu 4 juta jiwanya tinggal hanya 1 km saja dari lokasi sesar berikutnya jadi penduduk Indonesia ada sekitar 245 ya artinya 70% dari penduduk Indonesia terancam goncangan gempa nah di Pulau Jawa sendiri ada 31 sumber gempa dan 4 segmen zona subduksi yang paling dekat berikutnya adalah sesar lembang ini kalau kita mencoba membandingkan probabilistik determinisik sesar dan determinisik subduksi jadi probabilistik adalah semua kemungkinan kita coba untuk kemungkinan 10% dalam 50 tahun kemudian determinisik sesar adalah hanya untuk bahaya sesarnya saja dan determinisik subduksi hanya untuk subduksinya saja kita bisa melihat disini bahwa kota Bandung dia selalu berwarna merah jadi dia akan terdampak dari subduksi dan juga dari sesar nah kalau ada yang bekerja nanti di Jakarta Bandung Semarang Surabaya nanti teman-teman harus juga bisa mempersiapkan diri dengan baik berikutnya yang paling dekat dari ITB adalah patahan lembang patahan lembang ini jaraknya 7 km saja dari ITB panjangnya 29 km dan dia mampu berpotensi 6,8 ini menurut Kusgen kalau menurut saintis kayak Padani Hilman dari Lipi bisa sampai 7 magnitude-nya dia melewati 5 kecamatan di Kabupaten Bandung titik 0-nya di titik 0 pada larang melewati gunung batu sampai ke batu lonceng di Manglayang berikutnya mungkin banyak yang merasakan gempa lebak gempa lebak ini gempa lebak ini terjadi di sini dekat Pelabuhan Ratu sebelumnya bulan Desember kita ada gempa tasik tengah malam kejadiannya tahun 2009 kita punya gempa tasik di sini kemudian tahun 2006 kita punya gempa pengandaran di sini gempa ini terasa cukup luas di Jawa termasuk di ITB juga berikutnya yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan terjadi gempa di warna merah ini ini adalah hasil yang saya modelkan dari data GPS untuk disertasi saya dan kalau misalkan gempa lebak gempa tasik pun terasa maka dengan magnitude kalau kita berikan 8,7 artinya akan jauh lebih kuat goncangan yang akan kita rasakan bisa jadi memang kita juga akan sulit berdiri artinya ITB berpotensi terdampak gempa akibat patahan lembang maupun gempa dari subduksi nah perbedaannya kalau misalkan terasa gempa dari patahan lembang durasinya akan lebih singkat dia mungkin 20 detik sampai 1 menit itu karakteristik dari sesar darat tetapi untuk gempa megatras biasanya dia lebih panjang contohnya di Aceh dia durasinya 10 menit di Jepang durasinya 6 sampai 8 menit jadi bisa jadi kalau terjadi megatras maka durasinya akan lebih lama daripada gempa di sesar darat berikutnya ini skenario goncangan yang dikeluarkan oleh BMKG ini untuk megatras dan ini untuk lembang kita lihat bahwa warnanya kuning artinya intensitasnya sekitar 6 sampai 8 dengan asumsi bahwa amplifikasi tanahnya sama ya begitu amplifikasi tanahnya diberikan nilai yang berbeda apalagi Bandung kan bekas tanah Danau Purba nah itu bisa jadi lebih besar seperti misalkan di Meksiko goncangannya bisa 20 kali lebih besar berikutnya artinya itu adalah skenario yang harus kita antisipasi kita harus bersiap terhadap goncangan paling tidak 6 bisa jadi sampai 9 berikutnya jadi intensitas 6 itu banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana sebagian robo kaca pecah sebagian belasah dinding lepas hampir sebagian besar atap bergeser atau jatuh struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang untuk bangunan yang sudah tahan gempa jadi kalau bangunannya tidak tahan gempa bisa jadi lebih lebih rusak lagi berikutnya berikutnya jadi bahaya gempa ini bahaya gempa ini banyaknya karena dari struktur bangunan yang tidak pas atau detailing di dalam yang kurang pas kemudian juga yang perlu kita waspadai adalah gempa susulan jadi gempa susulan itu bisa banyak sekali terjadi setelah gempa besar berikutnya ini contoh yang terjadi di Tohoku Jepang dan di New Zealand untuk struktur di dalam bangunan jadi kalau ada yang punya lab seperti ini bisa jadi kondisinya nanti akan cukup berjatuhan kalau sedang melakukan eksperimen harus cepat mematikan api sedang memasak juga harus cepat mematikan api berikutnya yang penting adalah melindungi kepala nah ini di gempa Kobe contohnya adalah kebakaran itu sangat terpicu akibat goncangan gempanya berikutnya berikutnya lagi ini contoh dampak dari runtuhnya bangunan dan bisa jadi beberapa orang kemudian terperangkap di dalam bangunan berikutnya ini contoh di Pidi Jaya yang pesan yang paling penting dari gempa Pidi Jaya adalah kita bisa melihat ada bangunan yang berdiri dan ada bangunan yang runtuh artinya upaya mitigasi itu bisa dilakukan secara struktural berikutnya mungkin teman-teman sipil yang ada di sini nanti bisa belajar dengan Prof. Iswandi Prof. Krishna Prof. Masyur untuk detailingnya nah selain goncangan kita juga bisa ada deformasi permukaan ini contoh yang terjadi di Sumatera berikutnya ini yang terjadi di Cici Taiwan tahun 1999 dan di Kobe Earthquake di Jepang tahun 1995 jadi ini deformasi permukaan yang juga mungkin terjadi kalau kita tinggal tepat di atas patahannya berikutnya ini tantangan kita sebagai akademisi dalam bidang Science Engineering Teknologi dan Innovation Indonesia ini yang warna gelap itu artinya banyak bencana terjadi tetapi yang warna yang bulat-bulat ini artinya scientific paper yang dihasilkan jadi Indonesia memiliki bencana yang banyak yang warnanya gelap dibandingkan di dunia tetapi lingkarannya sangat kecil artinya riset yang ada di Indonesia itu sangat sedikit kita punya sekarang namanya disaster science jadi disaster science itu adalah ilmu ke bumi ilmu baru yang muncul belakangan ini dan ini dikeluarkan oleh Elsevier tahun 2017 berikutnya jadi Indonesia punya high death toll from natural disaster tapi low number of publication ini PR besar terutama buat kita di ITB nah berikutnya ini juga kalau kita melihat dari investasi penelitian ini adalah yang warna yang lingkaran ini adalah investasi penelitian per GDP berupa rasio dari GDP negaranya jadi Indonesia itu investasi untuk risetnya itu sangat sedikit ini cukup miris ya Indonesia itu berada di pojok kiri bawah dibandingkan negara lainnya itu adalah tantangan yang sangat besar berikutnya bencana itu sendiri sebetulnya threadnya gempa buminya bukan bencana dia menjadi bencana saat orang tinggal di atasnya kalau misalkan tidak ada orang tinggal di atasnya maka dia hanya tinggal fenomena alam saja memang gempa bumi adalah fenomena alam dia baru akan menjadi bencana saat kemudian ancaman ini ketemu dengan vulnerability atau kerentanan di atasnya baru dia kemudian bisa menjadi bencana berikutnya sekarang ada perubahan paradigma yang cukup signifikan dari tanggap darurat biasanya kan kalau ada terjadi bencana langsung tuh rame-rame kita pasti semua bantu tetapi sekarang paradigmanya berubah bukan lagi tanggap darurat tetapi kita harus berupaya dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan resilience atau ketangguhan itu sendiri berikutnya jadi kita bisa mengurangi risiko bencana saat kita bisa meningkatkan kapasitas kita itu pesan yang salah satu pesan yang akan kita bangun melalui kampus tangguh ini berikutnya siklus bencana ada empat ada mitigasinya mitigasi itu lebih ke sifatnya struktural dan jangka panjang misalkan kita investasi dalam membangun gedung yang baik yang tahan gempa investasi dalam membangun sistem peringatan dini preparedness itu sudah mendekati kita sangat siap menghadapi gempanya kita memiliki rencana rencana kedaruratan kita melakukan latihan itu adalah langkah-langkah kesiapsiagaan bagaimana kemudian kita mampu merespon dan bangkit dengan cepat definisi resilience terhadap bencana adalah kita mampu bangkit dengan cepat setelah itu ada responnya dan kemudian kita melakukan recovery recovery-nya harus build better harus membangun dengan lebih baik lagi berikutnya berikutnya lagi jadi ke resilience itu akan terwujud saat masyarakatnya bisa merespon terhadap bencana kebutuhan itu berikutnya ini sendai framework for action kayaknya langsung saya skip ke bagian drill jadi ini adalah yang harus kita targetkan dalam 2030 di skema internasional kita harus mengurangi dampak dari disaster kalau di Indonesia tahun 2005 sampai 2015 itu ada 17 ribu yang terbunuh 20 juta yang terinfeksi 600 triliun yang lost 600 ribu jiwa yang homeless nah kalau kita lihat populasi di Indonesia sendiri ada 20 ribu jiwa di Indonesia 200 juta jadi dari gempa sendiri kalau kita tidak berupaya dengan baik maka kita bisa mengacaukan resolusi dunia ya artinya resolusi dunia itu akan bisa terwujud saat Indonesia pun bersungguh-sungguh dalam menggapai upaya itu berikutnya ITB sebagai salah satu universitas perlu menjamin keselamatan sitifitas akademiknya dan asetnya terhadap pencana alam untuk itulah kemudian kita membangun konsep disaster resilience university berikutnya berikutnya lagi jadi ITB punya 20 ribu siswa dan juga aset-asetnya punya sekitar 2 ribu lebih bangunan dan kemarin saya mengikuti kegiatan APRU Aliansi Pacific Rim University disitu kita membangun 5 prioritas aksi untuk universitas dan juga checklist kampus safety yang perlu diperhatikan adalah penguatan leadership penguatan investasi penguatan strategi komunikasi penguatan implementasi penguatan kolaborasi dan untuk checklist kampus ada 6 checklist salah satunya adalah ketersediaan management plan dan juga pelaksanaan latihan secara rutin berikutnya untuk itu maka kita akan berpartisipasi dalam hari kesiap-siagaan bencana nasional yang tadi disebutkan Pak Yogi tanggal 26 April kita akan dilaksanakan tanggal 27-nya atau hari Jumatnya berikutnya ini yang kita laksanakan tahun kemarin tanggal 28 April berikutnya bulan November kita juga melaksanakan drill hanya melibatkan PPMB, K3L dan mahasiswa bulan November berikutnya nah nanti tanggal 27 April kita akan melakukan lagi jam 10.50 kita berharap partisipasi dari semuanya berikutnya ini skenario yang akan kita lakukan jadi jam 10.50 siren akan berbunyi selama 1 menit saat siren itu berbunyi berikutnya kita akan melakukan drop cover fold dan berikutnya lagi setelah itu kita akan melakukan evakuasi keluar nah setelah evakuasi keluar nanti kita akan ada simulasi bagaimana kalau ada korban jadi ada simulasi penanganan korban itu akan dibantu oleh KM dan K3G dan kemudian ada 5 assembly point yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yogi kita akan berkumpul di assembly pointnya dan assembly point posko utamanya akan berada di lapangan basket jadi nanti di lapangan basket setelah Jumatan drillnya adalah sampai jam 11.30 nanti setelah Jumatan kita akan ada demo untuk memadamkan api bagaimana membuat tandu darurat dan juga bagaimana membuat sendal darurat itu yang akan kita laksanakan di tanggal 27 April dan mudah-mudahan latihan ini kita rencanakan bisa continue di ITB tetapi untuk adik-adik semua disini mudah-mudahan juga nanti bisa dibawa ke level komunitas keluarga dan juga tempat kerjanya nanti demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Bu Rahma waktunya tidak banyak ya kalau ada pertanyaan paling satu pertanyaan saja dua ada? ada? ya silahkan satu satu lagi ya yang ada kuliah silahkan bisa meninggalkan tempat baik silahkan Mbak yang bertanya disitu saja itu ada micnya aduh ini punten harusnya mahasiswa yang tanya ya silahkan silahkan nama saya Alia saya dosen STI sebenarnya di Biomedis ini menarik sekali saya dosen baru jadi baru Januari ini masuk saya baru tahu kalau ternyata di ITB itu ada induksi apa itu mungkin untuk mahasiswa saja atau dosen juga dapat karena dulu saya sempat jadi dosen di Australia di UNSW pertama kali datang memang yang langsung dilakukan induksi keselamatan disini saya belum dapat sama satu lagi mungkin reklama sedikit kita dari teknik biomedis didukung IEEE nanti tanggal 26 April jadi sehari sebelumnya ada simposium tentang e-health and technologies for disaster risk reduction jadi mungkin kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang berminat itu gratis kita ada profesor dari Tohoku University ada perwakilan dari Basarnas dari BNPB perwakilan dari Pusat Krisis Kesehatan sama PSC 119 jadi macam-macam dari pagi sampai sore sekalian kita juga mengumumkan ada lomba inovasi kalau ada mahasiswa yang berminat ikut dan mungkin sekalian mengundang Pak Yogi sama Bu Rahma ya karena kita baru kenalan terima kasih silahkan Pak Yogi langsung ditanggapi saja baik terima kasih jadi induksi keselamatan itu diberikan untuk semuanya nah nanti berarti Ibu dari stay ya dari stay nanti kita akan ingatkan K3G yang di stay agar memberikan safety induction juga untuk dosen jadi dosen karyawan mahasiswa kalau ada kontraktor jadi tukang-tukang ya tukang-tukang yang bekerja di dalam gedung nah itu akan diberikan safety induction juga kadang-kadang kita dari K3L kalau ada kegiatan konstruksi di dalam kampus maka kita undang mereka juga untuk mengikuti safety induction jadi itu sifatnya wajib dan diberikan ke semua sifitas akademika terima kasih Ibu baik masih ada satu lagi pertanyaan kesempatan kalau ada silahkan langsung saja ke situ Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb saya Aisyah dari Rekayasa Kehutanan di TJB Jatinangor Bapak saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana sih kita melaporkan bila ada suatu keluhan misalnya di laboratorium kami salah satunya adalah atap-atapnya itu sudah rapuh dan bolong-bolong seperti itu itu kan sebenarnya sangat berbahaya gitu ketika kami melakukan suatu eksperimen di sana gitu cuman kalau misalnya kami melaporkannya via telepon sepertinya kalau telepon itu untuk hal yang darurat bagaimana menyampaikannya jika hal-hal seperti itu atau misalnya di depan asrama kami ada jalanan yang bolong atau misalnya lampu-lampu di jalanan di dekat asrama itu ketika malam hari mati lampu seperti itu kan itu berbahaya sebenarnya untuk keselamatan bagaimana Pak kira-kira caranya terima kasih Pak ya jadi untuk kondisi fisik bangunan ya tadi kita punya yang namanya K3G ya kan itu adalah gabungan antara K3L dan SP setiap gedung itu punya koordinator K3G nah nanti silahkan adik kontak ya ke K3G di gedung itu atau kalau enggak tahu ya dan susah silahkan di foto mungkin dibuat semacam apa namanya surat atau laporan atau disampaikan seralisan ke sarana-prasarana yang ada di fakultas atau di program studi yang ada di sana begitu ya langsungnya disampaikan misalkan Pak ini ada kondisi yang kurang aman kurang safe seperti ini ini fotonya ya nah kebetulan kemarin Pak Pak Pujo nama ya nggak salah Pak Pujo ya Pak Wid Pak Pujo itu adalah koordinator K3G dari SITH yang ada di sana kebetulan beliau sudah melaporkan juga sehingga nanti itu akan langsung kita sampaikan kita proses ya untuk diperbaiki oleh pihak yang berwenang yaitu oleh sarana-prasarana nah kemudian kalau misalkan tadi sama termasuk masalah penerangan lampu-lampu yang ada di jalan yang ada di asrama nanti sama disampaikan saja ya kalau di asrama ya nanti bilang aja ke Satpam nanti ke Satpam bisa meneruskan ya kalau ada hal-hal yang sifatnya darurat ya di Jatinangor kita juga punya nomor telepon layanan darurat ya silahkan kontak ke situ begitu ya terima kasih ya dan mungkin sebagai informasi juga kalau tidak salah Pak Yogi ya di seluruh gedung itu kita ada kapten floor segala macam ada informasinya jadi nanti saudari bisa langsung melihat disitu ada informasinya biasanya mudah-mudahan sudah semua di ITB ada semua begitu ya oke karena waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan hari ini ya jadi sepertinya masih ada beberapa yang ingin bertanya tetapi waktu kita juga terbatas dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yogi dan juga Bu Rahma atas kesediaannya untuk mengisi stream draw pada hari ini kita berikan aplaus sekali lagi kepada keduanya oke baik atas segala kekurangan memimpin diskusi ini saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya selanjutnya adalah pemberian cindramata kepada pembicara yang akan diserahkan oleh koordinator mata kuliah KU4078 kepada Dr. Engferi Susanto STMT kami silakan ada sebetulnya panggilan katanya oh iya terima kasih baiklah dengan demikian telah selesai acara kuliah umum bersama Dr. Yogi Wibisonobudi STMT beserta Dr. Nuraini Rahma Hanifa pada hari ini terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang